Terima kasih karena masih bersama kami, pemirsa Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan berhasil mengamankan 4 kg senarkoba jenis sabu asal Malaysia. Selain sabu, petugas juga mengamankan 5.000 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di wilayah hukum Sumatera Selatan oleh 3 orang kurir. Ketiga tersangka NU, Junaidi, dan Irwandi ini diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga kurir narkoba ini ditangkap lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 4 kg dan 5.000 butir pil ekstasi. Kedua jenis narkoba asal Malaysia ini rencananya akan diedarkan tersangka di wilayah hukum Sumatera Selatan. Selain akan diedarkan di kota Palembang, barang haram ini juga rencananya akan diedarkan ke Kabupaten Pali lewat jalur darat menggunakan bus antarkota antar provinsi dan truk. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Paul John Turman menyatakan ketiga tersangka ditangkap saat berada di dalam bus. Ketiga tersangka membawa 4 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi dari Aceh. Ketiganya mengaku kedua jenis narkoba yang mereka bawa berasal dari Malaysia. Ketiga unit narkoba ini masih diperiksa untuk mengungkap jaringan narkoba internasional. Ketiganya akan dicerat Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan acaman hukuman sumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David A. News melaporkan.